Halo teman-teman semua bagaimana kabar kalian baik-baik saja kan dan kembali lagi di channel Si One Game Nah sesuai voting teman-teman yang saya buat maka di video kali ini saya akan memberikan rekomendasi Hero DS terbaik season 16 di New Pet saat ini Yang mungkin tidak akan jauh beda dengan rekomendasi di video sebelumnya Nah sebelum ke Hero nomor 5 bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini jangan lupa untuk subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Si One Game Dan terima kasih yang sudah subscribe Nomor 5 Ki Saat adanya perubahan patch di update lalu ternyata Ki sama sekali tidak mengalami perubahan dari segi buff maupun knife di skill yang ia miliki Nah dengan begitu Ki masih sangat cocok teman-teman gunakan di patch kali ini Karena Ki memiliki defense sangat tinggi dan juga damage serangan yang cukup tinggi juga Tetapi Ki memiliki tingkat kesulitannya yang cukup tinggi jika teman-teman menggunakannya Untuk skill pasifnya Ki akan menerima stack aura saat dia menggunakan skillnya yang dapat ditumpuk hingga 3 kali Nah tiap stack ini akan meningkatkan physical defense miliknya sebesar 50 setelah 5 detik Saat skill Ki mengenai musuh Ki akan menyerang 2 kali lebih cepat di attack normal berikutnya Dan menimbulkan tambahan physical damage serangan yang memulihkan 120 HPnya Untuk skill satunya Ki akan menerjang ke depan yang akan menimbulkan physical damage pada musuh di sepanjang jalurnya Dan menghempaskan mereka ke udara selama 0,5 detik Kemudian untuk skill duanya Ki akan menyerang target dan menimbulkan physical damage Selalu mengurangi physical defense musuh sebesar 20 selama 5 detik Dan dapat ditumpuk hingga 5 kali Dan terakhir untuk skill 3nya Ki akan menyerang lalu akan menimbulkan physical damage dan memungkul mundur target tersebut Jika target tersebut terpental ke arah lain maka ia akan menerima tambahan physical damage dan stun selama 1,5 detik Nah Ki juga dapat menggunakan skill ini lagi untuk menerjang ke depan dan menerima tambahan physical damage Nomor 4, Lubu Untuk rekomendasi DS lain selanjutnya ada Lubu Nah sama halnya dengan Ki, Lubu juga tidak mengalami perubahan defense terbaru saat ini Yang dimana masih sangat cocok teman-teman gunakan untuk saat ini Karena Lubu merupakan hero yang memiliki lift skill yang tinggi dan juga dapat melakukan rotasi dengan cepat berkat skill-skill yang ia miliki Untuk skill pasifnya Lubu akan meningkatkan attack speednya sebesar 10% selama 4 detik saat menggunakan skillnya Tiap attack normal dan skill yang didaratkan akan mengurangi cooldown skill 2nya sebanyak 1 detik Untuk skill 1nya Lubu akan menyergap ke depan yang akan menimbulkan physical damage pada musuh di jalurnya Nah Lubu juga akan langsung terhenti jika mengenai hero musuh Skill ini juga dapat diaktifkan 3 kali secara berturut-turut Pada pengaktifkan ketiga akan mengempasarkan musuh ke udara selama 0,75 detik Kemudian untuk skill 2nya Lubu akan menurunkan tombaknya untuk melepaskan gelombang kejutan pada musuh Menyebabkan physical damage dan memperlambatkan movement speed musuh hingga 50% selama 2 detik Dan terakhir untuk skill 3nya Lubu akan memperkuat dirinya seketika mengenyahkan semua kontrol efek darinya Dan memulihkan HP sebesar 10% dari HPnya yang hilang Selain itu Lubu juga akan meningkatkan attack damage miliknya HP Lubu juga dapat dipulihkan sebanyak 120 untuk tiap hit dari skillnya Ataupun attack normalnya yang berhasil mengenai musuh Efek skill 3nya juga ini akan bertahan selama 8 detik Nomor 3 Superman Nah ternyata Superman juga sama seperti Ki dan Lubu yang dimana tidak memiliki perubahan buff maupun knife di skillnya pada pet saat ini Yang dimana Superman masih sangat worth it teman-teman gunakan di season 16 pet terbaru saat ini Nah Superman merupakan hero yang cukup menyebalkan karena hero ini dapat melakukan obrak-abrik purmasi musuh Terlihat di turnamen AOV Superman cukup menyebalkan jika digunakan di tangan yang benar Karena hero ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi Untuk skill pasifnya Superman memiliki 2 mode yaitu mode terbang dan mode darat Saat mode terbang Superman akan meningkatkan movement speednya sebesar 20% dan attack normalnya mampu membukul mundur musuh selama 0,5 detik Dan menimbulkan tambahan physical damage sebesar 10% dari HP maksimumnya Nah Superman akan terhenti terbang jika terkena efek kontrol yang kemudian akan mengurangi movement speednya Selanjutnya untuk skill 1 nya Superman akan menggunakan nafas esnya untuk menciptakan badai salju Yang akan menimbulkan physical damage pada musuh dan memperlampat ke movement speed mereka sebesar 30% selama 1 detik Nah saat dalam mode terbang Superman akan menghantam musuh dan menimbulkan physical damage Dan lalu menembakkan sinar laser ke target yang juga akan menimbulkan physical damage Kemudian untuk skill 2 nya Superman akan mengarahkan kekuatan penuhnya yang seketika membebaskan dirinya Dari kontrol efek dan meningkatkan movement speednya secara signifikan sebesar 30% selama 2 detik Dalam mode terbang Superman akan menghantam tanah dan memukul mundur musuh dan juga akan menimbulkan physical damage Dan terakhir untuk skill 3 nya Superman akan mengarahkan seluruh potensi dirinya Yang dimana akan meningkatkan kecepatan pengisian energinya sebesar 100% selama 10 detik Di mode terbang Superman akan menghantam musuh dan memukul mundur mereka Dan kemudian akan menimbulkan physical damage pada target Nomor 2, Airi Di rekomendasi selanjutnya ada Airi Nah ternyata Airi di patch saat ini menembulkan naf salah satunya di skill pasifnya Yang dimana awalnya true damage nya yaitu 150% attack damage dikurangnya menjadi 136% Tetapi di late game true damage nya akan kembali menjadi 150% attack damage Bukan hanya di skill pasifnya ternyata cooldown skill ultimate nya mendapatkan naf Yang dimana awalnya 40 detik menjadi 60 detik 50 detik dan 40 detik Nah yang berarti jika skill ultimate nya naik ke level 3 maka akan kembali menjadi 40 detik Oke karena hero ini tidak mendapatkan naf yang parah banget maka hero ini masih sangat cocok teman-teman gunakan di patch saat ini Nah mari kita bahas untuk skill skill nya Untuk skill pasifnya tiap attack normal keempat akan menimbulkan tambahan physical damage Dalam bentuk true damage dan reduksi movement speed nya sebesar 50% selama 1 detik Nah untuk true damage yang dihasilkan Airi juga dapat muncul sebagai critical hit Dan bonus 100% lifesteal akan berlaku saat menghantam hero musuh Selanjutnya untuk skill 1 nya Airi akan melemparkan suriken nya yang akan menimbulkan physical damage Skill ini juga dapat memukul mundur musuh selama 0,75 detik Di saat yang sama Airi akan mendapatkan 1 stack dragon mark selama 5 detik Yang dimana dapat memperkuat skill 2 nya Jika skill 2 nya terkena cooldown maka skill 2 nya akan terkena reset Kemudian untuk skill 2 nya Airi akan menerjeng ke arah target dan attack normal berikutnya memiliki penguatan skill pasif Airi juga mampu menghasilkan cooldown dengan 1 stack dari dragon mask nya Dan terakhir untuk skill 3 nya Airi akan menghilangkan CC dan menimbulkan physical damage pada musuh sekitar seraya menerima 2 stack dragon mask dan mereset cooldown skill 2 nya Usai Airi melompat ke udara Airi akan menimbulkan damage 2 kali lipat saat mendarat Lalu menghempaskan musuh selama 0,75 detik Nomor 1 Florentino Di posisi ke 1 ada Florentino yang dimana hero ini ternyata mendapatkan penyesuaian di patch saat ini Terutama perbaikan bug yang ada di skill 2 nya Yang dimana resiko efek slow akan ikut bertambah saat Florentino naik level Nah untuk skill ultimate nya juga akan mendapatkan perubahan yang dimana kecepatan dust nya dipercepat Jika dilihat Florentino mendapatkan buff kecil yang cukup menguntungkan bagi teman-teman yang suka menggunakan Florentino Oke mari kita bahas untuk skill skill nya Pertama kita membahas untuk skill pasif nya dulu Nah untuk skill pasif nya saat Florentino keluar dari pertempuran Attack normal nya akan berubah yang dimana akan menimbulkan tambahan physical damage Nah dalam berhentang waktu singkat serangan berikutnya juga akan menimbulkan tambahan 10% damage Selanjutnya untuk skill 1 nya Florentino akan melemparkan dart yang menimbulkan physical damage dan stun selama 0,5 detik pada target pertama yang terkena hit 3 bunga akan bermekanan di sisi target selama 3 detik Nah jika Florentino menyentuh bunga tersebut energi akan dipulihkan sebanyak 100 dan attack normal nya akan berubah Bukan hanya itu cooldown skill 2 nya akan di reset jika Florentino mengambil bunga tersebut Kemudian untuk skill 2 nya Florentino akan menyerang target 3 kali Yang dimana masing-masing akan menimbulkan trio damage sebesar 3% dari HP maksimal target Jika skill 3 nya menghantap musuh maka cooldown skill 1 nya akan berkurang 1 detik Dan terakhir untuk skill ultimate nya Florentino akan menerjang ke depan Lalu akan melemparkan 3 bunga dan memulai duel dengan musuh terdekat selama 5 detik Dimana selama waktu tersebut physical defense target berkurang sebesar 15% Florentino juga akan kebal terhadap CC dari target yang tak terlihat dalam duel Dan menerima 60% lebih sedikit dari mereka Nah oke teman-teman itu dia 5 rekomendasi hero DS lane untuk season 16 di new patch saat ini Pastinya hero tersebut sangat cocok digunakan untuk melakukan push rank di season 16 kali ini Oke teman-teman sekian video kali ini mohon maaf jika ada kesalahan kata Dalam penyampaian pembahasan atau kata-kata yang kurang tepat diucapkan oleh saya sendiri Jika kalian suka video ini jangan lupa di like dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax